Heeey! Mengharukan, Lesti Kejora dan Rizki Bilar disambut langsung oleh kedutaan besar Indonesia di negara Arab Saudi. Kedatangan pasangan yang populer dikenal dengan nama Leslar tersebut disambut begitu antusias oleh segenap para staff yang bekerja di duta besar Indonesia. Tentu saja, hal ini jauh berbeda dengan para jamaah umrah lainnya yang tiba di Tanah Suci. Tak hanya Lesti Kejora dan Rizki Bilar saja, bahkan Muhammad Levian Al-Fatih Bilar juga disambut begitu meriah ketika tiba di sana. Beberapa dari pengawai yang bekerja di kantor kedutaan besar Indonesia di Arab Saudi, secara terang-terangan mengatakan bahwa mereka amat sangat mengidolakan keluarga kecil Leslar tersebut. Rizki Bilar sampai panik berat saat melihat Lesti Kejora, hampir terjatuh saat hendak naik ke pesawat. Tak hanya Rizki Bilar, bahkan beberapa rombongan serta tim Leslar Entertainment yang mendampingi Lesti Kejora dan Rizki Bilar sempat teriak histeris kalau menyaksikan Lesti Kejora terpelesat. Momen kejadian tragis itu sempat terekam oleh beberapa rombongan lain yang tengah mengabadikan keberangkatan mereka menuju Tanah Suci. Untung saja, kejadian tersebut tidak berefek besar kepada Lesti Kejora. Diwakui Lesti Kejora, kakinya tidak kenapa-apa. Lesti Kejora terus melanjutkan perjalanannya menuju Tanah Suci hari ini. Seperti yang diketahui, Lesti Kejora, Rizki Bilar, serta putra semata wayang mereka, Muhammad Levian Al-Fatih Bilar, berangkat umrah hari ini. Minggu, 21 Januari 2024 Tak hanya keluarga kecil Leslar saja, bahkan beberapa sahabat dekat dari Lesti Kejora dan Rizki Bilar, juga ikut dalam rombongan tersebut. Terlihat, Rizki Bilar juga sempat mengabadikan momen ketika mereka tengah berada di dalam pesawat. Abang L juga ikut bersama pandanya itu, terpantau sangat bahagia, menikmati perjalanan mereka menuju Tanah Suci. Diketahui, keberangkatan Lesti Kejora dan Rizki Bilar serta rombongan mereka, untuk menunaikan ibadah umrah, menggunakan travel Hania Group, milik salah satu sahabat dekat Leslar. Menurut informasi yang kami terima dari berbagai sumber, keberangkatan Leslar di sana, ditanggung semua oleh pihak Hania Group. Kita doakan sama-sama, semoga perjalanan Lesti Kejora, Rizki Bilar serta rombongannya ke Tanah Suci, selamat sampai tujuan, hingga pulang nanti. Amin Sebelumnya, pasangan yang dikenal dengan nama Leslar itu, sempat membuat heboh jagad maya, terkait postingan instastory mereka. Bagaimana tidak, Lesti dan Rizki Bilar mengaku diadu domba oleh orang tak dikenal. Melalui repost storiesnya, Lesti cukup kesal dengan orang yang membuat video hoax tersebut. Ia mendoakan agar orang tersebut tidak terusan-terusan mengusik kehidupan orang lain. Orang dua seperti ini memang perlu didoakan supaya gak sibuk usik, ngurusin, adu domba orang dan memfitnah seperti ini, cetus Lesti. Sama halnya dengan Lesti, Bilar juga langsung memberi atensi. Ia meminta agar para netizen menyaring setiap berita dan tidak menelannya bulat-bulat. Ayah Abang L tersebut juga memberingatkan sang Oknum untuk berhenti mencari keuntungan dari fitnah yang dia buat. Minta tolong teman-teman untuk disaring dulu jangan langsung telan bulat-bulat sebuah berita. Dan untuk Iki buat berita tolonglah jangan cari keuntungan dari hasil fitnah yang jelas-jelas merugikan orang lain Trims, ujar Bilar. Sementara, Gilang dirga sendiri mengutuk keras Oknum yang telah bikin fitnah. Dari kejadian ini, Gilang berharap semoga Lesti dan Bilar semakin diangkat derajatnya. Tak hanya itu, Gilang juga berdoa agar istrinya semakin disayang Allah Subhanahu wa ta'ala dan anak-anaknya menjadi penghafal Al-Hur'an. Atas fitnah tersebut saya berdoa Lesti Kejora dan Rizki Lar makin diangkat derajatnya oleh Allah dan saya juga adiesti versa semakin disayangi oleh Allah. Dan anak-anak kami menjadi Hafidz Huran. Untuk yang sudah menyebar fitnah, saya akan minta pertanggung jawaban kalian di akhirat, tutur Gilang dirga.